Oke teman-teman selamat bergabung kembali di vlog saya Ini motor CRF 150L Black ya Keluaran tahun 2020 Saya beli di bulan November Kemarin bawaannya yang standar Sudah saya posting ya di video sebelumnya Nah ini kemarin hasil modifikasi untuk kenalpot ya Kenalpot Norifumi Original ya Ada keterangannya tuh Norifumi Original Berbahan titanium Ini seri roket 4 ya Teman-teman bisa lihat keterangannya ya Nah kemarin sudah saya pasang Sudah saya upload di video sebelumnya Oke sebelumnya teman-teman bisa simak dulu Video pemasangan dari Kenalpot Norifumi Roket 4 ini ya Siapa yang segera Sementara Pembali Oke ya tadi video pemasangannya udah bisa dilihat Nah sekarang teman-teman juga bisa lihat Atau mendengarkan terlebih dahulu suara dari Kenalpot bawaan ya Nih simak ya suaranya ya Dari kenalpot bawaan Nah ini suara bawaannya Coba digerung Nah suara bawaannya kayak gini ya Oke itu teman-teman tadi udah bisa lihat Sebelumnya video pemasangan Terus suara kenalpot bawaan Nah sekarang kita tes suara Nori Pumi roket 4 ya Berbahan titanium Saya kemarin udah tes ya Saya nggak di videoin udah di jalan Ternyata memang ada dampak yang luar biasa ya Suaranya lebih garang Terus di jalan pun untuk gas lebih ringan ya Sehingga secara speed Menjadi lebih kenceng ya Entah itu perasaan atau memang karena getarannya yang rendah Sebelumnya Di kenalpot sebelumnya memang ini Kalau di atas 60 Speed atas 60 ini bergetar banget Yang nggak nyaman ya Tapi ini Kemarin saya tes 80 km per jam Itu nyaman banget ya Tidak ada getaran-getaran di jok Seperti ini ya Oke ya kita hidupin ya Ini suaranya ya Bisa didengar ya Ini memang belum service apapun Kilometer juga baru 253 ya Katanya setelah 500 baru service pertama masih gratis Ini ya suaranya ya Ini suara Yang saya pikir lebih bagus Lebih garang dibanding Penalpot bawaan yang sebelumnya ya Nah ini bisa kita gas ya Ya itu Cepat kita tes lagi Ini suara dari belakang Dari lubang penalpotnya Oke Seperti itu ya Katanya sih beda bahan ya Nori Bumi ini ada 3 jenis Yang roket 4 Ada yang bahan stainless Bahan karbon Nama bahan titanium Nah saya memilih titanium Katanya sih lebih bagus Ya ini ada keterangan Ada produk asli ya Karena di Pasaran sana Ada juga yang produk imitasinya Memang harganya lumayan jauh Dari asli yang ke imitasi Nah ini yang Yang stainless kemarin sekitar 2 jutaan ya Sedangkan yang Karbon 2.700.000 Kalau saya salah Nah ini Yang titanium ini 3.400.000 Memang perbedaannya jauh ya Tapi kelebihannya dari Titanium ini Pertama Suara lebih enak Terus kedua Ini tidak cepat panas ya Jadi kalau hebatnya ada boncengan di belakang Ini Hawa atau udaranya Apa sih Panas Panas kenalpotnya Tidak terlalu Panas lah ya Oke ya Itu Teman-teman bisa lihat Oke Seperti itulah ya Teman-teman ya Pokoknya ini Saya baru Bisa mau di Penalpot aja Kalaupun memang Ada ide Untuk Bikin pakai ban Supermoto Tapi karena ini Sekarang lagi Memasuki musim hujan Lagian Ada Target untuk Ke trek-trek Ya gunung ya Ke perbukitan Jadi Kita pakai Ban yang standar aja dulu ya Oke tinggal nanti Komposisi Di ini ya Di warna ya Biar agak berbeda Dengan motor-motor Punya orang lain Nanti pakai Skotlet Sticker Atau segala macemnya ya Oke Sekian Review dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Khususnya yang pengen Pasang Atau ganti Kenalpot CRF 150L Sebagai informasi juga Teman-teman Bisa membeli Kenalpot Di Akun resmi Atau akun Tokopedia Dari Norifumi Distributornya Yang di Indonesia Terus Saran tambahan juga Sebelum membeli Pastikan dulu Ke sellernya Bawa Kenalpotnya Untuk CRF Karena Untuk Norifumi Rocket 4 Ataupun jenis yang lainnya Juga Banyak peruntukan Seperti KLX Atau Untuk Yang motor Yamaha Termasuk yang Jenis Rail lainnya Jadi sesuaikan Dengan merek Terus juga Jenis teman-teman Mesinnya Karena ini Untuk yang standar Ada juga Yang versi Untuk bore up Untuk mesin Yang sudah di Permak Oke Sekian Dari saya Semoga bermanfaat Silahkan komen Kalau ibaratnya Teman-teman Punya sharing Atau pengalaman Berbeda Terhadap penggunaan Atau modifikasi Dari Kenal pot Di share app 150L Ini ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati